Oke Hyzer, balik lagi sama gue Asri Tos Magang di channel Velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Hyzer Nah kali ini di belakang gue udah ada salah satu mobil customer kita nih yang dipinjemin Jadi dia pinjemin mobilnya katanya pengen ngeliat fitment-fitment yang pas untuk mobilnya dia nih apa sih Apa aja gitu velgnya Dan ini mobilnya itu Expander biasa ya Expander Sport Expander Sport tahun 2020 Kalau gak salah 2019 sorry 2019 mobilnya ini Dipinjemin kita langsung aja fitting-fittingin velg dan ban yang menurut customer kita dan menurut tim HHSR Fitmentnya cocok lah buat si Expander ini Ini dia velg-velgnya Nah ini dia pilihan velg yang pertama ini adalah HHSR Mid 07 Dia ini spesifikasinya itu ring 16 Lebarnya 7 Offsetnya 40 Dan ini kita pakein ban dari Acelera Eco Plus Ukurannya 205-60 Ring 16 Jadi ini kita bikin Kalau misalnya kalian gak mau ganti ban mau ganti velgnya doang bisa pake yang ini Mid 07 ini sebenernya untuk desainnya sendiri ya Dia kan didesain Sebenernya model-modelnya mirip-mirip kayak velg kaleng gitu ya Tapi dibikin dibagusin lagi kita olah lagi gambarnya kita olah lagi desainnya sedemikian rupa Sampai bikin kayak model-model semi-offroad gitu modelannya Dan untuk space-nya sendiri Ke fender ini masih jauh banget Masih ada 5 jari lebih dikit Jadi masih aman banget Dan ini harusnya Masih bisa mungkin di 205-65 nih Masih bisa kayaknya Karena masih jauh banget nih Jarak depannya juga masih ada 3 jari Yang jelas untuk belok-belok juga masih aman Kita coba lihat bagian belakangnya Untuk bagian belakangnya juga Sama nih Masih ada 5 jari lebih Sisa dikit ya Sisa 6 jarian lah kurang lebih Jadi mau bawa penumpang full plus barang Masih aman banget Bannya juga profilnya masih tebel banget Untuk belakang bisa ditambahin lagi Profilnya ini kayaknya masih bisa lebih tebel lagi Di 65 mungkin ya Masih bisa ditambahin lagi tingginya Ini baru pilihan velg yang pertama di ring 16 Gue masih punya pilihan velg selanjutnya Kita langsung cek sebelahnya Nah ini untuk pilihan velg selanjut Selanjutnya ini adalah HSR Galang Nah dia ini spesifikasinya itu ring 16 Lebarnya 8 Offsetnya kecil banget 10 Makanya ini keluar banget nih Tapi tampilannya gokil sih asli Wah banget gitu ya Racing banget Terus finishingnya juga bagus banget gitu Soft Oh iya ini bannya itu 215-60 Tadi kan 205-60 ya Ini 215-60 Tapi Ada yang disayangin juga sih Dia karena offsetnya kecil Jadi dia terlalu keluar body nih Ini dari batas fender ini Keliatannya segini nih Yang keluar nih Dari Dari bagian Apa sih namanya Side bandnya Sampai kesini Ini keluar body semuanya Sebenernya Ini mau dibilang racing juga Gak terlalu racing banget gitu Cuman model palangnya doang kan Dia palangnya-palangnya Berjari-jari gini Tapi Kenapa gak gue bilang racing Karena dia agak semi-kongkef gitu loh Agak masuk Jadi meskipun ring 16 Keliatannya si velg ini Jadi tambah lebih besar Kalau menurut kalian gimana nih Coba kita lihat bagian belakangnya ya Soalnya ini kan gak belang ya Lebarnya rata Sama-sama 8 Jadi tampilannya pasti sama sama yang depan Nah Ini karena dia expander itu Fender belakangnya itu Lebih besar daripada yang depan Jadi dia Agak sedikit Masuk keliatannya Jadi disininya nih Keliatan tuh Kalau dilihat dari belakang Nanti coba tolong liatin dari belakangnya Dia memang keliatannya keluar banget sih Cuman untuk fitment bannya Cocok 215 60 ya Oke ini dia Telek selanjutnya di ring 17 Ini ada HSR TK lah Dia spesifikasinya ini Ring 17 Lebar 7,5 Dengan offsetnya 40 Dan ini kita pakein Band dari hasil RPHIR Ukurannya 225 50 Ring 17 Cuman kalau untuk fitmentnya sendiri Dia di offset 40 itu Memang rada sedikit keluar ya Sedikit banget Mungkin sekitar Satu jari lah Kira-kira Keliatannya nih Keluarnya Jadi masih Masih pas lah Dilihatnya Kalau untuk jaraknya sendiri Masih ada kurang lebih 5,5 jari Dan ini kayaknya Masih bisa ditebelin lagi nih Mungkin pake ukuran yang sama Di 215 Eh nggak 215,5,5 deh kayaknya Soalnya kalau misalnya dipakein 60 Kayaknya mentok nih Nggak bisa di Belok-belokin Karena jaraknya masih ada 3 jari Jadi ke-55 lah naiknya Kita coba lihat bagian belakangnya yuk Untuk bagian belakangnya sendiri Karena profil bannya juga sama Dan dia speknya rata bodi Jadi Nggak terlalu jauh beda lah ya Cuman dia agak sedikit masuk nih Eh nggak rata bodi justru ya Yang depannya agak keluar sedikit Yang belakangnya rata bodi Jaraknya juga masih jauh banget Iya nih bisa dinaikin lagi nih kayaknya Di 215,5,5 Yang jelas untuk ring 17 ini Kalau kalian mau full muatan Dan bawa barang Masih aman banget sih Profil bannya juga masih tebel Di 50 Dan Ibaratnya kalau misalnya Kalian Bawa penumpang banyak pun Di 50 ini Masih terasa Nyaman lah Karena masih Masih tebel Dan masih empuk gitu Oke nah ini Untuk speknya kita samain ya Masih di ring 17 Lebarnya 7,5 Offsetnya 40 Cuman kita bedain Model velgnya doang Kalau yang tadi kan Tikala model palangnya Rada-rada kurus gitu ya Yang ini agak tebel Dan untuk bagian ini Tetap sama Kita pakein Dari acelera PHI PHIR Ukurannya 225,50 Ring 17 Jadi sama lah Sebenernya Untuk fitnya sendiri Dia agak keluar sedikit Dan yang belakang juga Harusnya rata body Karena speknya sama ya Nah dari model ini Kalian tinggal pilih Kalian lebih suka Model yang mana nih Karena dari warnanya Juga udah sama Ada Red ringnya Tinggal Lebih suka model Palang yang Seperti apa Suka yang model Agak pipih Atau yang suka model Rada-rada Ada tebel kayak gini Oke kita masuk ke ring 18 Ini adalah HSR Boven Dia spesifikasinya itu ring 18 Lebarnya 7,5 Dengan offsetnya 45 Dan ini kita pakein Band dari Forsium Hena Ukurannya 225,50 Ring 18 Kalau untuk modelnya sendiri Ini sebenernya Gue pilihin Buat Yang pada suka Model-model Gaya OEM Gitu ya Biasanya kan Ini mobil keluarga Gitu kan Dan biasanya Nyari juga bapak-bapak Nah Ini gue pilihin Desain velg Yang Model warnanya tuh Two tone Seleranya bapak-bapak Lah istilahnya ya Kalau untuk Fitmentnya sendiri Dia Kurang lebih 5 jari gue Masih ini Masih Apa namanya Masih lumayan Banyak lah Jarak dari fender ke banknya Nah ini udah dicek belum nih Belok-beloknya Coba dicek deh Oke udah dicek Dan ternyata Masih aman Gak ada mentok-mentokan Untuk bagian belok-beloknya ya Karena untuk Bagian ke fendernya Masih jauh Jadi sebenernya masih aman banget Kalau untuk fitmentnya Kita lihat Keluar dikit Dikit doang nih Kayak bagian tulisan-tulisan Si bannya doang nih Yang keluar Kalau untuk dari velgnya sih Dia rata bodi Kita coba cek bagian belakang Belakang profil bannya Kita samain Pake forcium henna 225-50 Dia juga masih ada Kurang lebih 5 4,5 5,5 deh kayaknya nih Karena 5 5 Mentok banget Jadi kayaknya 4 Lebih dikit Belakang juga karena ngikut Jadinya harusnya sih aman ya Gak ada masalah Tapi kalau untuk bagian belakang Ini karena offsetnya 45 Jadi agak sedikit masuk Tapi kalau tampilannya begini ya Gue yakin sih yang pada suka Model-model gaya two-tone Kayaknya suka model kayak gini Warnanya matching sama warna mobilnya Karena dia masih ada aksen-aksen kromenya kan Oke ini dia velg ring terakhirnya Di ring 20 Ini adalah HSR Wall Wall Dia spesifikasinya itu ring 20 Lebarnya 8,5 Offsetnya 40 Dan ini kita pakein ban Dari acelera PHIR Ukurannya itu 2,45,40 Ring 20 Kalau untuk fitmentnya sendiri Dia agak keluar body Karena mungkin lebar juga Dan offsetnya juga gak terlalu besar Sebenernya ini tipis banget sih Tapi tadi udah dicoba Dibelok-belokin Gestrot sih enggak Cuman ini agak Kena sedikit Tapi gak yang Sampai serak banget gitu Kayak cuma nyentuh gitu doang tuh Harusnya sih gak masalah ya Cuman buat kalian yang mungkin pengen Lebih tenang gitu ya Mungkin bisa diturunin profil banyak Ke 35 Tapi di 40 pun sebenernya masih bisa Kalau untuk ketinggiannya sendiri Dia masih ada kurang lebih Tiga jari Tiga jari lebih sedikit ya Untuk bagian belakangnya kita lihat Untuk bagian belakangnya Dia rata body Sebenernya kalau untuk look Untuk looknya aja nih Sebenernya udah Pas banget gitu kelihatannya Padet gitu ya Fendernya juga full Bagian depannya juga aman Cuman kalau untuk Full orang Maksudnya Semuanya full penumpang Plus barang Untuk full muatan Ini gak disaranin sih Karena profil bannya juga Udah mulai tipis ya Udah di 40 Tapi kalau misalnya Kalian mungkin cuman Untuk Keluarga kecil doang Tanpa bawa barang gitu ya Masih enak sih ini harusnya Cuman memang Ada sedikit keras ya Karena kan bannya juga tipis Tapi buat kalian yang pengen Tampilan mobilnya Keren ya Otomatis harus ada yang di Korbanin Yaitu di kenyamanannya Tapi kelihatan sendiri kan nih Ini dia Velg terakhir di ring 20 kita Ini adalah HSR M760 Untuk speknya Dia ring 20 Lebarnya itu 8 Offsetnya 40 Dan kalau Untuk bannya ini Kita pakein 245 35 Ring 20 Jadi Memang ini udah Ban yang biasa dipake Pengguna expander Untuk ring 20 ya Di 245 30 Masih ada Kurang lebih 4 jarian lah ya Untuk fitmentnya Dan kalau untuk Lebarnya Dia agak keluar sedikit Di 8 Setengah 40 Ini dia fitmentnya Agak keluar sedikit Tapi Kalau untuk belakang Harusnya di rata body Nah bener kan Dia agak rata body nih Sama Sama bagian Fendernya Kalau menurut kalian gimana Kalian lebih pilih M760 ini Atau si HSR Walwal Tulis di kolom komentar Oke Hiser sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Yang lagi cari fitment Yang pas Untuk mobil expander Kalian Dan Buat kalian semuanya Ini rekomendasi Dari tim HSR Kalau menurut gua Di expander ini Untuk Mungkin yang kalian Bawa full keluarga Atau plus ada barang juga Kalian bisa coba Pake di ring 18 Itu sebenernya Udah Enak banget Di ring 18 Itu tampilannya dapet Fitmentnya juga dapet Terus jaraknya juga Masih agak jauh Ke fender ya Kalian bisa pake Ring 18 Lebarnya itu 8 8,5 Masih bisa Dan Offsetnya itu 45 Kalau misalnya Mau rata Di bagian Depan Belakangnya agak sedikit Masuk Tapi kalau mau Lebih enak lagi Bisa di offset 40 Dan untuk Bannya kalian bisa Pake di 215 50 Atau kalau Mau rata Tebelan dikit Kalian bisa Pake di 215 55 Ring 18 Oke Oh iya Jangan lupa Buat kalian yang Mau mobilnya Diliput sama Tim HSR Kalian bisa Klik linknya Di deskripsi Itu ada Link Whatsapp Shooting bareng HSR Akan langsung Terhubung ke Whatsapp Tim HSR Dan akan langsung Di follow up Sama kita Kalau misalnya Kalian mau Nanti kita Atur-atur Jadwalnya Oke Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Gue Asri Tos Semoga ngundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa Ingat velek Ingat HSR Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya